Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 27 Melanjutkan cerita sebelumnya Suanyuan Changfeng tahu apa yang ingin ditanyakan Tan Yun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakakku sangat keras kepala Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha meningkatkan kekuatannya untuk membunuhmu Aku dapat melihat bahwa dia benar-benar ingin membunuhmu Tapi aku juga bisa melihat bahwa kakakku masih memilikimu di dalam hatinya Dia sering dihantui oleh dirinya sendiri dan menangis secara diam-diam Hanya kamu yang bisa membuatnya sedih Sayang, Suanyuan Changfeng menghela nafas, Saudara Tan, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara Adapun kamu dan saudara perempuanku, aku tidak ingin bertanya siapa yang benar atau salah di masa lalu Aku benar-benar ingin melihat bahwa suatu hari kamu bisa mendapatkannya Kembali bersama, meskipun aku tahu itu sangat sulit Tan Yun mengangguk, wajahnya yang tampan penuh dengan kepahitan Saudara Changfeng, aku mengerti apa yang kamu katakan Apakah menurutmu aku harus tinggal dan berbicara dengan Ruer ketika dia bangun, atau Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia diinterupsi oleh Suanyuan Changfeng Saudara Tan, aku datang kepadamu hari ini untuk masalah ini Kakaku sangat membencimu, aku tahu temperamennya Jika dia tahu bahwa orang yang paling dia benci menyelamatkannya, itu pasti hal yang menyakitkan baginya Saya pikir Anda harus pergi dan tidak membobol visi saudara perempuan saya untuk saat ini Saya tidak ingin melihat Anda, cinta dan benci berkumpul bersama Mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam Setelah waktu yang lama, dia berkata Apa yang kamu katakan sangat masuk akal Saudara Tan, Suanyuan Changfeng berkata dengan sungguh-sungguh Sebenarnya, saya pikir Anda dan saudara perempuan saya kemungkinan besar akan bersatu kembali Tetapi kami membutuhkan kesempatan Kesempatan apa? Mata Tan Yun berbinar Kesempatan ini adalah ayah kakak perempuanku Patriar Kelama Ling Su, dan mantan mentormu Suanyuan Changfeng berkata Di hati kakak perempuanku Kebenciannya padamu datang lebih dari kamu membunuh ayahnya Su Bing bersikeras bahwa ayahnya tidak mati Hanya ketika Anda tiba di dunia Dewa Hong Meng di masa depan Anda menemukan ayahnya Dan kemudian menghadapi sertifikat tatap muka untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman antara Anda dan saudara perempuan saya Saya ingat Anda mengatakan bahwa ayahnya menerima Anda sebagai murid untuk motif tersembunyi dan tujuan lain Dan saudara perempuan saya mengira Anda menipu guru dan menghancurkan nenek moyang Anda dan tidak tahu berterima kasih Kuncinya adalah menemukan ayahnya Semua kesalahpahaman bisa diselesaikan Juga, aku tidak mengatakannya padamu Bagaimana kamu bisa melarikan diri pada malam pernikahanmu dengan saudara perempuanku Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan sangat lega, melarikan diri Apakah Anda pikir saya bersedia? Dalam keadaan saat itu, jika saya tidak melarikan diri, saya akan mati Tan Yun mengerutkan kening dan berkata Saudara Chang Feng, saya memiliki sudut pandang yang berbeda dari Anda Saya pikir apa yang membuat rower dingin adalah pedang yang saya lewatkan Saat itu, saya terluka parah Setelah saya membunuhnya, saya ingin memutar kembali waktu Tetapi arwahnya mengira saya ingin membunuhnya, tetapi melarikan diri Lalu saya membalikkan waktu, tetapi itu tidak membantu Mendengar pidato itu, Suanyuan Chang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata Saudara Tan, kamu salah Kakakku sangat mencintaimu Aku percaya bahwa satu-satunya penghalang di hatinya adalah untuk percaya bahwa kamu adalah pembunuh ayahnya Bukan pedang kamu membunuhnya Betulkah? Bingung Tan Yun Suanyuan Chang Feng menjaga suaranya tetap rendah dan berkata Saudara Tan, ada dua hal lagi yang ingin ku katakan padamu Aku berkata, jangan tanya kakakku Jika tidak, jika dia tahu aku memberitahumu, dia akan membenciku Kau bilang aku tidak akan memberitahunya Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh Suanyuan Chang Feng berkata dengan suara rendah Pertama, saudara perempuan saya mengatakan bahwa ketika anda adalah Hong Meng Supreme di masa lalu Itu bukan kehidupan pertama anda, tetapi harus menjadi kehidupan kedua Mendengar pidato itu, Tan Yun terkejut Berita itu benar-benar terlalu tak terduga dan membingungkan baginya Kenapa dia mengatakan itu? Apa yang dia tahu? Suanyuan Chang Feng berkata, saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa ayah sebelumnya telah melihat identitas anda dengan ramalan yang hebat dan reinkarnasi yang hebat Akibatnya, dua rahasia keluarga roh telah gagal padamu Dikatakan bahwa ada kekuatan lima elemen misterius dan sangat besar yang melindungimu dan mencegahmu diintip oleh siapapun Jadi, saya menduga bahwa anda adalah seorang manusia di masa lalu, dan bahwa anda bukan makhluk di alam semesta ini Saudara Tansian, siapa kamu? Apakah kamu tidak punya kesan? Oh, ngomong-ngomong, ayahnya juga mengatakan bahwa kamu adalah kekasih alam semesta, tetapi kamu adalah bintang jahat Tidak ada yang akan berakhir baik denganmu Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri Sejak saya lahir, saya memiliki kemampuan untuk mempelajari sihir apapun tanpa guru Saya pikir saya adalah alternatif Sekarang sepertinya saya benar-benar tidak tahu siapa saya Siapa aku dan dari mana aku berasal? Mata bingung Tan Yun berangsur-angsur menunjukkan warna cerah Sepertinya suatu hari, ketika saya berdiri di puncak dunia surga, saya mungkin tahu masa lalu saya Tidak ada gunanya berpikir lebih banyak sekarang, dan kamu hanya akan menemukan masalah Setelah mengambil keputusan, Tan Yun bertanya, bagaimana dengan hal kedua? Suanyuan Chang Feng sepertinya memikirkan sesuatu, hidungnya masam, dan air mata berkedip di matanya Ada apa denganmu begitu baik? Tan Yun bingung Namun, kata-kata Suanyuan Chang Feng selanjutnya membuat Tan Yun merasa seperti pisau Suanyuan Chang Feng berkata, kamu juga tahu bahwa saudara perempuanku tidak terlalu memperhatikanku karena persahabatanku denganmu Suatu hari, ketika saya pergi mencari saudara perempuan saya, dia kebetulan sedang mengobrol dengan saudara perempuan kedua Dan saya mendengar, sebenarnya, di masa lalu, dia bisa menghindari pedang yang Anda gunakan untuk membunuhnya Alasan mengapa dia tidak bersembunyi adalah karena di masa lalu, bahkan jika kamu tidak mati, dia masih memiliki perasaan untukmu Dia pikir kamu tidak akan tega, tapi kau meleset dan menyebabkan kematiannya Aduh, ini benar-benar takdir Setelah mendengarkan, hati Tan Yun terlalu sakit untuk bernafas Dia perlahan menutup matanya dan mengulangi kata-kata, nasib baik membuat orang Setelah waktu yang lama, Tan Yun berkata, aku akan pergi Aku akan pergi menemui Ruer lagi Yah, kamu pergi, Suanyuan Changfeng berkata, matanya dipenuhi dengan warna hilang yang kuat, aku akan melihat Yingying Kemudian, Tan Yun datang ke aula sembilan lantai, berdiri di depan sofanya, diam-diam menjelaskan Suanyuan Rue Dan matanya penuh dengan perasaan yang mendalam Di aula di lantai pertama, Suanyuan Changfeng memandang Tuoba Yingying, yang sedang mengobrol dengan semua orang Dan berkata dengan gugup, Yingying, bisakah kita bicara sendiri Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya, menganggukan kepalanya, dan mengikuti Suanyuan Changfeng ke aula lantai delapan Mereka saling memandang, Tuoba Yingying mengepalkan tinjunya, menatap Ria di depan mereka, dan merasakan untuk pertama kalinya bahwa dia belum pernah merasakan sebelumnya Perasaan ini, dia tidak bisa mengatakan Keheningan berlalu untuk waktu yang lama Suanyuan Changfeng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, tahun-tahun ini, aku merindukanmu sepanjang waktu Gunung es, apa yang aku katakan tidak akan pernah berubah Bahkan jika kamu tidak punya hati, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku Kemudian, langkah Suanyuan Changfeng selanjutnya mengejutkan Tuoba Yingying Saat ini, Tuoba Yingying merasa bahwa napas seorang pria datang ke wajahnya Kemudian dia menatap matanya yang indah dan merasa bibirnya tersumbat Tapi Suanyuan Changfeng mengumpulkan keberaniannya dan tiba-tiba mencium bibir Tuoba Yingying Ada kekosongan di benak Tuoba Yingying Sebuah rona merah muncul di wajah ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh Ketika dia tenang, Suanyuan Changfeng telah mengendurkan bibirnya dan berkata dengan tulus, aku tersinggung Namun, jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan pernah mengerutkan kening, karena aku sangat merindukanmu Ketika Tuoba Yingying tiba-tiba mengangkat tangan gioknya dan menariknya menjauh dari wajah Suanyuan Changfeng Suanyuan Changfeng menutup matanya Setelah waktu yang lama, Suanyuan Changfeng merasa tidak ada telapak tangan yang memukul pipinya Ketika dia membuka matanya, Tuoba Yingying telah menghilang Hanya ada suara dingin yang tertinggal di telinga Suanyuan Changfeng Jika ada waktu lain, jangan salahkan aku karena bersikap kasar Mendengarkan suara yang tampaknya kejam ini, Suanyuan Changfeng melompat dengan penuh semangat seperti anak kecil di aula lantai delapan Seperti orang gila, dia tidak memukulku Gunung es, dia tidak memukulku Begitu, dia memiliki perasaan padaku Dia tidak membenciku Hebat, benar-benar hebat Petik 2, petik 2 Di luar aula di lantai delapan, Tuoba Yingying bersandar ke dinding dan terus muncul dengan adegan dicium oleh Suanyuan Changfeng barusan Dia ingin marah Tapi untuk beberapa alasan, saya tidak bisa marah Tuoba Yingying datang ke aula utama di lantai pertama seperti ini Mendapatkan kembali penampilannya yang dingin seperti biasanya Aula lantai sembilan Suanyuan Ru dalam keadaan koma di sofa, matanya sedikit bergetar, dan ada tanda-tanda kebangkitan yang jelas Tan Yun menghilang begitu saja setelah menemukannya Saat berikutnya dia muncul di aula utama di lantai pertama Dia mengepalkan tinjunya ke arah Suanyuan Haokong dan berkata Jangan katakan padanya tentang aku menyelamatkan Rower Juga, aku akan berurusan dengan Kaisar Abadi ke delapan Selanjutnya, aku akan pergi ke dunia abadi ke tujuh, keenam dan kelima untuk menjara tiga rumah rahasia Kaisar Abadi Kamu meminta Rower untuk membawamu pergi dari dunia abadi ke delapan sesegera mungkin dan pergi ke rumah rahasia abadi ke satu, kedua, ketiga dan keempat, untuk menjara mata air abadi Suanyuan Hao mengangguk dan berkata, oke Su Bing, Tan Yun kembali menatap Sen Su Bing, ambil beberapa mata air abadi dan berikan kepada Chang Feng Pada saat ini, Suanyuan Chang Feng muncul dari udara tipis dari aula utama di lantai pertama Saudara Tan Sian, sama sekali tidak boleh, jika tidak, saudara perempuan saya akan meragukannya Saat berbicara, mata Suanyuan Chang Feng terus tertuju pada Tuoba Ying Ying di belakang Tan Yun Tuoba Ying Ying menoleh, tidak menatap Suanyuan Chang Feng Yah, aku tidak akan menyimpan mata air abadi Tan Yun berkata, dan memeluk Suanyuan Chang Feng dan yang lainnya Tan, selamat tinggal Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi Suanyuan Hao Kong memeluk Tin Ju Bos, kamu harus menjaga kesehatanmu Kamu juga, Tan Yun menepuk bahu Cu Siao Kemudian, dia meninggalkan aula bersama Sen Su Bing dan yang lainnya Melaju melintasi laut dengan kecepatan tinggi dan melesat di kejauhan Suamiku, silakan pergi ke Menara Dewa Ling Kiao dan pulih dari cederamu Sen Su Bing memberi tahunya Ya, Tan Yun mempersembahkan Menara Ling Kiao dan memasukinya Setelah beberapa saat di luar, Tan Yun berjalan keluar dari pagoda dengan utuh dan menatap orang-orang Pergi dan pergi ke dasar laut dalam 180 miliar abadi di timur untuk berlatih Tempat kultifasi Tan Yun adalah tempat dia mengajak semua gadis bermain sebelumnya Ada Grand Canyon di bawah laut Berkultifasi di Grand Canyon adalah tempat yang paling cocok untuk berkultifasi Pada saat yang sama, di lantai Menara Ruang Waktu Suanyuan Rou perlahan membuka matanya Setelah penglihatan kabur menjadi jelas, dia menemukan bahwa Suanyuan Haokong, Suanyuan Chang Feng, Suanyuan Ling Er dan Cu Xiao berada di depan tempat tidurnya Paman, aku belum mati Suanyuan Rou berkata tidak percaya Ya, Ruer, kamu belum mati Suanyuan Haokong berkata sambil tersenyum Suanyuan Rou mengerutkan kening dan berkata Saya ingat bahwa saya bukan lawan dari Kaisar Abadi ke-8 Kemudian saya pingsan Pada saat itu, ada tiga pedang kacau untuk membunuh saya Dalam situasi saya saat itu, saya harus mati Paman, apa yang terjadi? Apakah kita diselamatkan? Mendengar pidato itu, Suanyuan Ling Er seperti memikirkan sesuatu Matanya bersyukur dan berkata Kakak, saya katakan, pada saat kritis Seorang lelaki tua jatuh dari langit dan menggunakan beberapa keterampilan yang belum pernah saya lihat sebelumnya Memukul mundur Kaisar Abadi ke-8 dan menyelamatkan kita Orang tua itu berkata bahwa dia tidak ingin bertarung Namun, setelah mendengar bahwa kamu adalah keluarga spiritual Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan keluarga spiritual di masa lalu Jadi dia memberikan tangannya untuk menyelamatkanmu Mendengar ini, Suanyuan Rou mengerutkan kening Benarkah? Iya-iya, Suanyuan Ling Er sering mengangguk Seperti yang dilakukan Suanyuan Haokong Tapi, Suanyuan Rou sepertinya mencoba mengingat sesuatu dan berkata Tetapi, dalam keadaan Ling Lung, mengapa saya mendengar suara Tan Yun? Saya mendengar dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan saya Suanyuan Haokong mengerutkan kening kosong Apakah ada? Tidak Iya, tidak sama sekali Suanyuan Chang Feng berkata dengan sungguh-sungguh Kakak, kamu pasti berpikir kamu akan mati, jadi kamu merindukan Tan Yun Diam, batuk Suanyuan Rou batuk seteguk darah, dan wajahnya yang pucat penuh amarah Kuharap aku bisa membunuhnya Kenapa aku merindukannya? Suanyuan Chang Feng mengalihkan pandangannya dan berhenti berbicara Rower, tenanglah Suanyuan Haokong berkata, kamu terluka parah sekarang Kamu harus istirahat yang baik Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan ketika kamu pulih Ya, Suanyuan Rou berbisik, kamu keluar dulu, aku lelah Setelah semua orang pergi, mata indah Suanyuan Rou bersinar dengan niat membunuh yang dingin Tan Yun, kali ini adalah kehendak Tuhan agar Suanyuan Rou tidak mati Suatu hari, aku akan membunuhmu Dua hari kemudian, Tan Yun dan yang lainnya tiba di Grand Canyon di bawah laut dan membuka gua di Ngarai Kemudian, mereka mengorbankan Menara Dewa Lingkiao Setelah semua orang masuk, Sen Subing mengeluarkan ribuan mata air peri dan membagikannya kepada semua orang Semua orang melahap kultivasi Dengan mata air abadi ini, kecepatan kultivasi Tan Yun dan yang lainnya dapat ditingkatkan 10 kali lipat Pada saat yang sama Di laut, di lantai 9 Menara Ruang Waktu Suanyuan Rou, yang sudah pulih dari cederanya Memandang orang-orang, sekarang, kita bukan lawan Kaisar Abadi ke-8 Selanjutnya, kita akan segera meninggalkan dunia ke-8 dan pergi ke dunia abadi ke-7 Untuk bersaing memperebutkan sumber daya budidaya Ketika kita meningkatkan kekuatan kita, saya akan membunuh Kaisar Abadi ke-8 Pada saat ini, Suanyuan Haokong memikirkan nasihat Tan Yun dan berkata Rower, Paman berpikir bahwa bagaimanapun juga, dunia abadi ke-7 bersebelahan dengan dunia abadi ke-8 Demi keselamatan, sebaiknya kita pergi ke dunia abadi ke-1 dan merampok rumah rahasia ke-1 Mendengar pidato itu, Suanyuan Rou berpikir sedikit, tidak apa-apa Kalau begitu kita akan pergi ke dunia abadi ke-1 terlebih dahulu, dan kemudian ke dunia abadi ke-2 Waktu berlalu, 3 bulan kemudian Pada saat ini, dia olah selamat datang, kursinya penuh dengan orang-orang kuat di ranah Kaisar Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!